Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat dan masuk ke aplikasi Zoom. Oke, selamat datang kembali di channel saya. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang cara membuat akun Zoom di handphone. Setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, langsung saja. Berikut ini adalah caranya. Pertama-tama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Play Store di handphone kita. Kemudian kita ketikan Zoom. Ya, ini adalah aplikasinya. Karena di sini kita sudah mendownloadnya, maka kita tinggal membukanya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Zoom. Pada bagian di sini, pilih Sign Up. Kemudian kita akan diminta memasukkan tanggal lahir untuk dikonfirmasi. Kita masukkan di sini tanggal lahir kita ya. Begai contoh di sini, kita masukkan 13 Juli 1994. Oke, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan diminta memasukkan email di sini. Kemudian nama awal kita. Kemudian nama akhir kita. Di sini kita centang juga bagian I Agree. Oke, kemudian mereka akan mengerimkan email kepada kita. Kita tunggu sebentar. Ya, ini adalah email masuk dari aplikasi Zoom. Ini adalah isi dari email tersebut. Kita dapat mengklik teks di sini. Atau dengan mengklik tombol Activate Account di sini. Kita klik ya. Kita buka dengan browser bawaan handphone kita. Ya, ini adalah tampilan ketika kita mengklik tombol sebelumnya. Pada bagian ini, kita akan ditanya apakah Anda mendaftar pada Zoom atas nama sebuah sekolahan. Klik Yes jika iya. Kemudian klik No jika tidak. Di sini kita klik No dan Continue. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah hal yang harus kalian perhatikan. Ketika mengisi passwordnya, kalian harus memiliki minimal 8 karakter. Satu huruf kecil, satu nomor atau angka, kemudian satu dengan huruf besar. Karena di sini kita sudah mengisinya, kita klik tombol Continue. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Isikan dengan email teman Anda atau yang lainnya. Sebenarnya untuk dibiarkan kosong juga tidak apa-apa. Ini hanya email untuk diundang ke aplikasi Zoom. Oke, klik di sini. Verifikasinya. Kemudian kita klik Next. Dan selesai. Yang ini adalah profil dari akun Zoom kita. Oke, di sini bisa langsung kita tutup saja. Sekarang kita buka kembali aplikasi Zoom kita. Di sini kita pilih Sign In. Kemudian isikan dengan email dan password yang sudah kita isi sebelumnya. Di sini kita pilih dan klik untuk mengisi email kita. Kemudian password-nya. Ya, di sini kita sudah berhasil masuk ke aplikasi Zoom. Dan siap untuk menggunakannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih.